Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini setiap kita akan diberkati Tuhan. Mari datang di hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika orang yang datang mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita hampiri tata Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah dia. Haleluya Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Sungguh anugerahmu besar buat setiap kami. Kami persembahkan hati kami di hadapanmu Tuhan. Sebagai ucapan syukur, sebagai korban syukur kami di hadapanmu Tuhan. Layakkan kami untuk kami menyembah kau di dalam rodaan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapak ku persembahkan hidupku. Apa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapak ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku. Persembahan yang hidup kudus dan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Hidup kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku. Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan namamu Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan namamu Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan namamu Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan namamu Untuk kemuliaan namamu Untuk kemuliaan namamu Ini bersama kami Di hadapku Bapak Kami bersama Bapak K supaya danellean namamu Kitsinkan hidupku kepadamu Terimalah korban pujuan kami Hanya bagimu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Untuk semua malam Haleluya Terima kasih Tuhan Kupalah semangat Yang terbaik Waduhmu Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Haleluya 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 Hanya kau Tuhan, segalanya bagiku. Hanya kau Tuhan, segalanya bagiku. Hanya kau Tuhan, tempatku melindungi. Haleluya, segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Oh betapa kami mengasihi engkau ya Tuhan, betapa disukainya tempat kediamanmu Tuhan. Amin. Betapa kami menyukai setiap kehadiranmu Tuhan, karena kami mencintai engkau. Yesus kau pribadi yang sangat kami kasihi Tuhan. Yesus kau pribadi yang kami sangat cintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glori, haleluya. Kucintakan kau Tuhan. Yesus. Hanya kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu. Sungguh ku rindu mengatakannya. Betapa aku mengasihimu. Kucintakan kau Tuhan. Kucintakan kau Yesus. Kucintakan kau Yesus. Yesus. Amen. Sungguh ku rindu mengatakannya. Betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Kekasih dalam hidupku. Engkau sekalanya bagiku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur ke pengkau sekalanya bagiku Tuhan. Engkau sekalanya bagiku. Amen. Kekasih dalam hidupku. Engkau sekalanya bagiku. Ku bersyukur ke padamu. Ku bersyukur ke padamu. Kucintakan kau. Kucintakan kau Yesus. Amen. Hanya kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu. Sungguh ku rindu mengatakannya. Betapa aku mengasihimu. Ku cintakan kau Tuhan. Ku cintakan Yesus. Engkau Tuhan dan Rajaku. Hanya kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya. Betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan ala Rajaku. Engkau ala dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Kekasih dalam hidupku. Kau sekalanya bagiku. Ku bersyukur ke padamu. Ku bersyukur ke padamu. Engkau Tuhan ala ku. Engkau Tuhan ala ku. Engkau ala dan Rajaku. Engkau ala dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Oh, kau sekalanya bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur ke padamu. Katakan ku cintakan Yesus. Ku cintakan Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus Sungguh ku rindu mengatakannya Betapa aku mengasihimu Betapa aku mengasihimu Betapa aku mengasihimu Kami mengasihimu Tuhan Kucintakan Kucintakan Yesus Kau pribadi Yang mengasih kami Haleluya Engkau segalanya bagiku Kau segalanya Tidak ada yang sepertimu Yesus Tuhanku Haleluya Tidak ada yang sepertimu Kucinta kau Yesus Ku sempat kau Yesus Kau pribadi yang mengenalku Tuhan dan Raja kami Haleluya 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 Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak Bapak kami yang disurga Haleluya Haleluya Mari taruh letakkan tangan di hatimu Katakan Bapak kami yang disurga Bapak ku yang disurga Oh haleluya Bapak yang pelihara hidupku Dengan kasih dan amat Amin Untuk seterusnya Dan selamanya Bersamamu Kukah terbang tinggi Bagai Raja wali Dengan kekuatan sayangnya Bapak ku yang disurga Haleluya Haleluya Oh haleluya Bapak ku yang disurga Bapak ku yang disurga Bapak yang melihara hidupku Dengan kasih dan rahmat Untuk seterusnya Untuk seterusnya Dan selamanya Bersamamu Ku kan terbang tinggi Bagai Raja wali Dengan kekuatan sayangnya Aku mengandalkan engkau Aku mengandalkan engkau Ya Tuhan Menaruh harapan Hanya padamu Engkau kekuatan ku Dan perlindungan ku Bekat ku yang disurga Bekat ku yang disurga Dan perlindungan ku Berkat ku yang disurga Dan perlindungan ku Haleluya Angkat tangan ku katakan Bapak ku yang disurga Bapak yang melihara hidupku Dengan kasih dan rahmat Bapak yang disurga Bapak yang disurga Bapak yang disurga Aku mengandalkan engkau Aku mengandalkan engkau Dalam hidupku Sekali lagi katakan Aku mengandalkan Aku mengandalkan engkau Ya Tuhan Menaruh harapan Hanya padamu Engkau kekuatanku Dan perlindungan ku Berkatmu melimpa Dalam hidupku Berkatmu melimpa Berkatmu melimpa Dalam hidupku Berkatmu Tuhan Berkatmu melimpa Dalam hidupku Terima kasih telah menonton Kami rasakan kasihmu, kami rasakan hadiratmu Engkau Bapak yang baik, Bapak yang memeluk kami anak-anakmu Tuhan pagi hari ini segarkan jiwa kami Segarkan jiwa kami kembali ya Tuhan Engkau menuntun setiap langkah kami Apapun yang kami hadapi, apapun yang anak-anakmu lewati Engkau pegang tangan kami, tidak pernah meninggalkan kami Engkau berjalan bersama dengan kami Engkau selalu ada, setiap saat, setiap waktu Kasihmu begitu besar Tuhan Bagi kami semua, hingga pagi hari ini pun Kami masih boleh menyembahmu, kami tinggikan namamu Di atas segalanya Biar kami dipuaskan Biar kami disegarkan Damai sejahtera-Mu melimpa dalam hidup kami Damai surgawi Yang tidak pernah bisa kami temukan waktu kami ada di dunia Tuhan terima kasih Bapak Ostia Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan firman-Mu Urapi setiap orang yang mendengarkan Telinga yang mendengar Telinga rohani dan mulut dari hamba-hambamu ini Yang mengatakan firman-Mu dan kebenaran-Mu Biar itu menjadi kekuatan dan nerema Bagi setiap orang Terima kasih Bapak Allah Ruh Kudus bergeraklah Allah Ruh Kudus bekerjalah Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Selamat pagi Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali pagi hari ini Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan Dan pagi hari ini kita mau dengarkan Sedikit sharing dari firman Tuhan Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua Kita bukan hanya dikuatkan Tapi ada jawaban-jawaban Setiap langkah hidup kita Tuhan yang menuntun Tuhan yang memberkati Dia yang mengurapi Apapun yang kita perbuat Tuhan tahu segala sesuatunya Karena Tuhan bersama dengan kita Tidak terasa Sudah memasuki tahun 2021 Di bulan Januari Hingga akhir nanti Dari Januari Minggu ketiga ini Kita gak merasakan bahwa tahun-tahun yang kita lewati Itu adalah tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan Baik itu suka Maupun duka Maupun kita melewati lembah Kita naik ke gunung yang tinggi Berjalan di jalan yang rata Tuhan senantiasa menuntun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua Nah pagi hari ini Saya akan sharingkan sesuatu Saya berikan tema Berjalan bersama dengan Tuhan Nah kita melewati setiap hidup kita Fase-fase hidup kita Periode-periode di dalam hidup kita Tahun demi tahun Hari demi hari Minggu demi minggu Umur demi umur Yang kita lewati di 2021 ini Tuhan senantiasa Menyertai setiap anak-anaknya Bahkan orang-orang yang belum percaya pun Tuhan masih mengasihi Memberikan kesempatan Demi kesempatan Untuk mereka bisa Mengenal dia Menerima keselamatan Apalagi kita yang sebagai anak-anaknya Tuhan mengasihi bapak ibu saudara Dan mengasihi saya Dia adalah Immanuel Itu dia nyatakan Dia bersama dengan kita Apapun yang engkau hadapi Apapun problem Apapun tantangannya Baik suka ataupun duka Engkau menangis Engkau tertawa Tuhan itu ada Apalagi kalau kita di dalam keterpurukan Kita di dalam sesuatu yang berat Yang menimpa kita Tuhan itu dekat sekali dengan orang yang remuk hatinya Nah kita baca sekarang di Yesaya 58 Ayat yang ke-8 Begini bunyinya Pada waktu itulah terangmu Akan merekah Seperti fajar Dan lukamu akan pulih Dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Barisan belakangmu Ayat firman Tuhan ini Kalau kita perhatikan perikupnya Bukan hanya untuk orang yang berpuasa Tetapi Tuhan mau nyatakan sesuatu Bahwa Allah itu sudah ada di depan kita Kebenarannya ada di depan kita Selain daripada itu Ketika kita berjalan dalam masa depan kita Allah ada bersama kita dalam masa kini Saat ini Waktu sekarang kita live Ini sekarang pun Bapak Ibu menyaksikan acara ini Tuhan bersama kita Tuhan mengurapi kita Kemudian Tuhan juga nyatakan Bahwa dia itu ada di barisan belakang Dia itu ada Senantiasa Di depan Di belakang Dan bersama Dengan kita saat ini Saya mau bagikan Tiga hal Bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kita Ini adalah kebenaran Rahasia kebenaran firman Allah Yang menjadi kekuatan Bagi kita semua anak-anaknya Yang pertama adalah Allah di depan kita Dikatakan Bahwa kebenaran itu Ada di barisan depan Allah itu sudah di depan kita Dia nyatakan artinya Bahwa dia adalah Allah masa depan Dialah Omega Dia merancangkan Dia memberikan Tujuan-tujuan hidup Goal-goal yang mulia Dalam hidup kita Karena itu Pastikan Bapak Ibu semua Jangan sampai hidup kita itu Berbelok arah Arah itu ada di depan Artinya jalan kebenaran itu Adalah jalan yang lurus Tidak berbelok-belok Tidak menyimpang ke kanan Dan ke kiri Karena itu kita sebagai Anak-anak Tuhan Dikatakan bahwa Kebenaran itu ada di depan Artinya kita harus lakukan Kebenaran firman Allah Terlebih dahulu Firman Tuhan itu yang menuntun kita Kepada goal di depan Allah sudah menunggumu Dan menungguku Menunggu Bapak Ibu Saudara semua Di depan Di masa depan Dia merancangkan Masa depan yang indah Karena itu Seringkali kita sebagai Anak-anak Tuhan Ketika kita gak berjalan Dalam kebenaran Seringkali kita berbelok Arah Kita salah arah Di dalam Masmur 25 Ayat yang ke-10 Firmannya mengatakan demikian Segala jalan Tuhan Adalah kasih setia Dan kebenaran Bagi orang yang berpegang Pada perjanjian Dan peringatan-peringatannya Jalan-jalan Tuhan Firman Allah Yang menuntun kita Itu adalah kasih setia Kebenaran itu Yang harus kita pegang Pegang janji Allah Pegang janji Allah Kita memang tidak sempurna Kita memang sering Jatuh bangun Tetapi kita harus Punya iman dan hati Seperti Abraham Kita harus terus Berusaha dan berjuang Untuk berjalan Dalam kebenarannya Berjalan dalam Tuntunan dan arahannya Mungkin kita jatuh bangun Tetapi kalau hati kita ini Lurus di hadapan Tuhan Tuhan akan memperhitungkan Sebagai kebenaran Seperti Abraham Hal yang tidak mungkin Dia lakukan Ketika dia mempunyai Seorang anak Di usia 100 tahun Itu adalah hal yang Sangat sulit Apalagi Bagi istrinya Sarah Dia harus melahirkan Di usia yang sedemikian tua 90 tahun Bagi manusia Itu mustahil Tapi bagi Allah Itu tidak ada Yang mustahil Karena itu Jangan keluar dari kebenaran Ketika Abraham Tidak keluar dari kebenaran Dan dia percaya saja Maka Tuhan memperhitungkan Sebagai kebenaran Dan dia menerima janji Allah Karena itu kita belajar Pagi hari ini Juga jangan abaikan Peringatan-peringatannya Supaya kita Tidak salah pilih Tidak salah ambil keputusan Tidak salah arah Dan jatuh bangun Dalam berbagai-bagai pencobaan Karena iblis berusaha Membelokkan jalan bapak ibu Saudara Dan jalan saya Karena itu kebenaran Itu adalah terang bagi kita Firman itulah Yang menuntun kita Kepada Allah yang sudah di depan kita Yang merancangkan masa depan Yang indah Allah ada di barisan depan Artinya Juga Allah itu yang membuka jalan Allah yang menerobos Karena itu juga dikatakan Bahwa Raja itu akan berjalan di depan Dia akan menerobos Masuk melewati pintu-pintu gerbang Ada pintu-pintu gerbang di hidupmu Apa yang harus engkau lewati Apa yang menjadi tujuan hidupmu Gulmu Tuhan yang akan menuntun dan menentukannya Asal kita setia kepada kebenaran-kebenaran firmannya Terus berjuang Terus berusaha Untuk kita itu berjalan dalam kebenaran firman Allah Dia sudah memberikan kemenangan di masa depan Dia sudah menerobos Dialah penerobos kita Dialah yang membuka jalan Apapun problemmu Jalan buntu di hadapanmu Tidak ada yang mustahil Di hadapan Tuhan Dia sanggup Percayalah Dia sanggup Pagi hari ini Sebesar apapun problemnya Tuhan bisa Tidak ada yang tidak bisa Banyak orang butuh Breakthrough Banyak orang butuh terobosan Dalam hal finansial Dalam hal hubungan mungkin Dalam hal perjuangan hidup Masa depan Mereka frustasi Banyak orang kepingin Cepat-cepat ada breakthrough Tapi mereka tidak mau Melakukan kebenaran Mereka menyimpang daripada firman Sehingga itu semua Tidak bisa Tergenapi dalam hidup Masing-masing orang Yesus sudah mati di kayu salib Bapak, ibu, saudara Dia sudah menggenapi Dan dia mengatakan Sudah Selesai Itu buat masa depan kita Semua Kita tinggal menggenapinya saja Dengan berjalan dalam kebenaran firman Amin Kalau Tuhan suruh ampuni Ampuni Lepaskan Lepaskan Beri Beri Belok kanan Ataupun keputusan ini yang diambil Walaupun tidak enak Lakukan saja Asal itu sesuai dengan kebenaran Dan firman Allah Alkitab itu adalah patokan Daripada hidup kita semua Menuntun di masa depan kita Allah sudah menunggumu Allah sudah menunggu saya Di masa depan Yang kedua adalah Allah Bersama dengan kita saat ini Saat kita berjalan Saat kita melewati apapun Hari lepas hari Tuhan ada bersama dengan kita Dia itu pribadi yang menolong Tuhan menyediakan Tuhan memberkati hidup kita Dia itu peduli Apapun yang kita hadapi Dalam Yohanes 14 Ayat yang ke-16 Dikatakan demikian Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu Selama-lamanya Ayat 17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Tuhan sudah memberikan penolong bagi kita Yisus ada di surga Bapak ada di tahtanya juga Dan roh kudus yang diberikan kepada kita itu Tinggal di dalam hati kita Waktu Yisus naik ke surga Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu Tetapi Tuhan sudah memberikan penolong Dan penolong itu bukan hanya menyertai kita Di luar kita Di luar Bapak Ibu semua Tapi Tuhan mengatakan bahwa Roh kudus itu ada di dalam hidup kita Ada di dalam hati kita Dialah kekuatan Dialah yang setia Kalau kita merasa lemah Kita merasa tidak mampu Kita merasa bingung Gentar ataupun takut Ingatlah pagi hari ini Bahwa Allah itu berjalan bersama kita Masa kini Tuhan sudah mengaruniakan roh kudusnya Seorang penolong yang lain Dunia tidak mengenal Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal Dan tahu bahwa ada roh kudus Yang dikaruniakan Bukan sekedar slogan Tapi dia hidup Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup Bukan Allah yang jauh Bukan Allah yang mati Dia ada bersama kita Menuntun kita kepada hari depan Dia sudah menunggu di depan Waktu kita berjalan pada goal Dan visi dan tujuan Rencana yang indah Bagi kita semua Tuhan memberikan penyertaan Melalui roh kudusnya Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah Berjalan dengan Allah Yang ada di dalam hati kita Yaitu roh kudus Berarti juga berjalan Di dalam kekudusan Karena roh Allah Yang ada dalam hidup kita Itu adalah kudus Allah adalah roh Dan dia kudus Karena itu Bapak Ibu Ketika kita berjalan Dalam masa kini Kita harus terus bukan hanya melakukan kebenaran Tapi kita harus terus belajar Hidup di dalam kekudusan Tidak mungkin seseorang Melakukan kebenaran firman Tuhan Taat firman Allah Tetapi tidak hidup di dalam kekudusan Pasti dia akan menyimpang Pasti dia akan melenceng jalannya Pasti dia akan jatuh Kedalam berbagai-bagai pencobaan Karena tanpa kekudusan dikatakan Kita tidak akan bisa melihat Tuhan Dia adalah roh Dia memang tidak bisa dilihat secara fisik Tapi dapat dirasakan dalam hatimu dan hatiku Dia hanya dapat dirasakan dalam roh dan batin kita semua Karena itu jaga kekudusan Mungkin kekudusan di mulut Kekudusan bukan hanya dalam hal perbuatan Tetapi ada di mata kita Kata-kata kita Ataupun telinga kita itu bisa Kita tidak menjaga kekudusan dalam telinga Dan mendengarkan hal-hal yang buruk Hal-hal yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan Ataupun perkataan-perkataan kita Yang membuat kita sendiri jatuh Dan tersandung oleh perkataan-perkataan kita Biarkan Tuhan menguduskan hidup kita Karena itu minta Supaya Tuhan itu terus murnikan hati kita Roh kudus dalam hati kita Terus kita minta dan bergaul dengan dia Menyapa dia Tuhan murnikan hatiku Sucikan pikiranku Sucikan jiwaku Sucikan batinku Tuhan Supaya ku tidak menyimpang dari jalan-jalanmu Supaya tidak dikuasai Oleh pikiran yang buruk Oleh perkataan yang kotor Dan perkataan yang jahat Karena tanpa kekudusan Tidak mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya Bisa melihat Tuhan Artinya Tanpa kekudusan Walaupun kita berjalan dalam kebenaran Sekalipun itu adalah Hanya hukum agama Tidak ada esensi Tidak ada nilainya Ketika kita tidak berjalan dalam kekudusan Allah Dan jaga hidup kita Dari kecemaran Maka Tanda ajaib Mujisat itu Tidak akan menyertai kita Tanpa kekudusan Tidak seorang pun melihat Allah Artinya Tanpa kekudusan Tidak ada Mujisat Dan kebaikan yang akan kita terima Dalam hidup kita Amin Karena itu Pagi hari ini Selain kita lakukan kebenaran firman Allah Kita terus belajar Bergaul dengan roh kudus Di dalam kekudusan Kemudian yang ketiga Kemuliaan Allah ada di barisan Belakang kita Kemuliaan Allah itu Seperti menutup Perjalanan hidup kita Bukan berarti di belakang itu Terabaikan Atau Dia yang terakhir Terus Tidak diperhitungkan Justru gambaran yang diberikan Tuhan Bahwa Dia itu ada di barisan belakang kita Adalah kemuliaannya sendiri Kemuliaan itu yang akan dinyatakan Dalam hidup kita Hidup Bapak, Ibu, Saudara semua Ketika kita terus berjalan dalam kebenaran firman Allah Dan ketika kita itu berjalan dalam kekudusan Allah Bersama dengan Tuhan Maka kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita Kemuliaannya akan dinyatakan Lewat apapun yang kita perbuat Lewat apapun yang kita lakukan Hidup kita akan memancarkan kasih Allah Kemuliaannya yang nyata itu akan terpancar Lewat hidup dan kata-kata kita Dan apapun yang kita lakukan Kemana pun kita pergi Sepertinya Tuhan itu menyertai Masmur 20 ayat yang ketujuh Dikatakan demikian Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang Oleh tangan kanannya Katakan sekarang aku tahu Banyak orang tidak tahu posisinya Tuhan itu memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Pagi hari ini firman Tuhan Seperti mencelikan kita Kita katakan bahwa Tuhan aku ngerti Tuhan aku tahu Bahwa engkau lah yang memberikan kemenangan Kepada orang yang diurapi Ada banyak orang itu Salah posisi Tidak menyadari posisinya Seringkali keliru menilai Seringkali salah menggambarkan dirinya Pagi hari ini Tuhan mengingatkan Bahwa kita ini posisinya adalah Anak-anak Tuhan Anak-anak terang Anak-anak kerajaan sorga Kitalah umat perjanjiannya Kita ini imamat yang rajani Kita ini diberi kemenangan oleh dia Karena itu pastikan hidup kita ini Supaya terus diurapi oleh Tuhan Posisikan hidup kita ini Ada selalu di dalam pengurapannya Ada di dalam kebenaran Dan berjalan dalam kekudusan Menyebabkan pengurapan itu Turun atas kita Jangan keluar Dan jangan remehkan Posisi kita sebagai orang percaya Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus sadar Bahwa itu adalah hak kesulungan Itu adalah berkat kesulungan Yang banyak diabaikan Dan tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan Jangan kita menjadi seperti esau Yang tidak menghargai Dan kurang menghargai status kita Kita meremehkan Bapak kita di sorga Ketika kita keluar dari kasih karunianya Tidak melakukan kebenaran dan hidup Dalam kekudusan Allah Kita tidak percaya lagi status kita Bahwa kita diurapi oleh Tuhan Maka kita itu seperti keluar dari jalur Kita menjadi seperti keluar dari status Menjadi anak Allah Kita mengabaikan hak kesulungan kita Pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan memanggil kita kembali Bahwa kita ini adalah anak-anaknya Karena itu katakan bersama dengan saya Aku adalah orang yang diurapi Aku adalah anak-anak Tuhan Aku punya hak kesulungan Aku memiliki berkat kesulungan Jangan kita salah memposisikan hidup kita Amin Nah ketika dunia menawarkan Apa sih yang namanya kemuliaan Ingat kemuliaan yang diberikan sorgawi Kemuliaan yang diberikan Bapak Itu beda dengan kemuliaan yang diberikan oleh dunia Kemuliaan yang diberikan oleh Bapak di sorga Itu adalah bersifat rohani Kemuliaan yang diberikan dunia Itu seperti pujian Seperti kekayaan Semua mungkin keberhasilan Semuanya itu memang tidak salah Tapi ketika kita hanya berfokus Kepada hal-hal yang duniawi Kita akan kehilangan hal-hal yang sorgawi Kemuliaan yang dinyatakan oleh Bapak Secara rohani dalam hidup kita Itu bukan seperti yang ditawarkan Oleh kemuliaan dunia Orang kepingin disanjung Orang kepingin diperhatikan Itu kita persepsinya sebagai manusia normal Kita akan kepingin hidup enak Hidup senang Tidak dalam penderitaan dan lain sebagainya Tapi di dalam Tuhan Kemuliaan itu berbeda Damai sejahtera yang berlimpah-limpah Mungkin di dalam hubungan keluarga kita Mengalami kebahagiaan Ada sukacita yang meluap Walaupun kita melewati Satu hal yang berat dalam hidup kita Itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan Belum tentu selalu harta dunia Dan kekayaan dan kesuksesan Ataupun keberhasilan Semuanya itu bisa kita raih Kalau kita bersama dengan Tuhan Dan ada nilai kekekalannya Nah pengurapan Tuhan Atas kita yang memberikan kemenangan Itu adalah turun Bagi setiap orang yang rendah hati Pastikan hidupmu Pastikan hidup kita semua itu Ada di dalam hati yang berserah kepada Tuhan Karena pengurapan itu sifatnya datang dari atas Pengurapan itu sifatnya datang dari tempat maha tinggi Dan dia turun mengalir ke bawah Dan hanya hati yang berserah Kerendahan hati itulah yang membuat pengurapan itu tertarik Dan ada tinggal dalam hati kita Sehingga kita melewati hidup-hidup kita ini Melewati sesuatu yang mungkin harus kita lalui Pergumulan atau apapun juga Tuhan bisa mengangkat kita Dari yang namanya kemuliaan demi kemuliaan Kemenangan demi kemenangan Yaitu glory to glory Kemuliaan yang semakin meningkat dalam hidup kita Kemanapun kita pergi Tuhan menyertai kita Kemuliaan itu adalah perkenanan Kemuliaan itu adalah kemurahan hati Apapun yang kita pegang Apapun yang kita kerjakan Seperti ada perkenanan Tuhan Tuhan membuatnya menjadi berhasil Hubungan kita pun bukan hanya keluarga Tapi bisnis dan lain sebagainya Itu seperti sukses semuanya seperti mulus Seharusnya kita tidak bisa mendapatkan perkenanan itu Tetapi karena kemuliaan Allah itu ada di belakang kita Tuhan menyertai apapun yang kita kerjakan Karena itu pagi hari ini Tujukan mata kita kembali kepada dia Lakukan kebenaran yang pertama Hidup dalam kebenarannya Karena dia adalah Allah masa depan kita Dia ada di barisan depan kita Dia adalah Allah masa kini Dia bersama kita memberikan seorang penolong Yaitu roh kudus Dan dialah yang menutup barisan belakang kita Yaitu kemuliaan dihadiratnya Kemuliaan yang dinyatakan Karena itu biarkan mulut kita Pagi hari ini penuh dengan luapan syukur Penuh dengan kekuatan Allah untuk memuji Bersyukur dan menyembah Karena kebaikannya Saya ajak sekali lagi Saya merasakan ada banyak orang butuh breakthrough Ada banyak orang yang memerlukan terobosan dan kasih Allah Bukan hanya di bidang jasmani Ataupun fisik atau finansial dan masa depan Tapi ada banyak orang yang butuh terobosan di dalam hal rohani Mengenai posisi mereka sebagai anak-anak Allah Itu adalah berkat kesulungan Karena itu pagi hari ini saya ajak kembali Kembali hati kita Untuk tertuju bahwa dia adalah Bapak di sorga Bapak yang mengasihi engkau Dan mengasihi saya Di dalam nama Yesus saya selesai Dan biarkan kasih Tuhan dicurahkan pada pagi hari ini Kembali engkau Menyadari bahwa engkau punya hak kesulungan Tuhan berjalan bersama dengan kita semua Tujukan matamu memandang kepada dia Dan set hati kita untuk terus rendah hati Terus bergantung Terus berserah kepada Tuhan Karena dialah kemuliaan di barisan belakang kita Dialah yang akan melawat kita Dengan hadiratnya Dengan kasih Bapak yang tidak pernah berkesudahan Damai sejahteranya seperti gelombang laut Yang terus ada dan tidak pernah berhenti Biar mulut kita penuh dengan pujian pagi hari ini Terima kasih Tuhan Thank you Mari saya ajak angkat tanganmu di hadapan Tuhan Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Allah Biar sepanjang hari ku beri penghormatan Biar sepanjang hidup kita selalu mulut kita penuh dengan pujian akan dia Glory untuk Yesus Kristus yang telah mati bagi kita Sehingga mengangkat statusmu dan status saya Status Bapak Ibu semua Saudara yang mendengarkan Bahwa kita punya hak kesulungan Karena itu pertahankan itu Hargai kita sebagai anak-anak Allah Tuhan itu adalah Tuhan Tuhan masa depan Dia di barisan depan kita Kebenarannya sudah mendahului kita Ada problem Ada tantangan Ada gunung di hadapan Kita semua Melewati fase-fase yang tidak mudah Tahun demi tahun kita akan berjalan Tuhan sudah merencanakan yang baik Rencananya indah Rencananya ajaib Dalam setiap kita semua Pagi hari ini kita terus mengarahkan Tujuan ke depan Sebab Allah kita Allah masa depan Allah kita bukan Allah masa lalu Dia memang Alpha dan Omega Dia ada Sebelum dunia dijadikan Dan dia sudah mengakhiri semuanya Dan dia adalah selama-lamanya hidup Itulah esensi Allah yang kita sembah Pagi hari ini kita punya Allah yang demikian luar biasa Sebagai anak-anak Allah Kita punya hak kesulungan Karena itu Perkatakan sesuatu yang baik Bapak terima kasih Bapak engkau mengasihiku Bapak engkau sangat baik Bapak engkau setia Perkatakan itu dengan mulutmu pagi hari ini Terima kasih buat status Bukan hanya keselamatan Tapi aku adalah anak-anak yang kau kasihi Aku orang yang diurapi Ketika kita sadar Bapak ibu semua sadar Bahwa kita adalah orang yang diurapi Kemenangan ada di tangan kita Sekarang aku tahu kata masmur Bahwa aku orang yang diurapi Dan Tuhan memberikan Kemenangan demi kemenangan Glory to glory Kemuliaan demi kemuliaan Yang meningkat dalam hidup kita Senantiasa ada Perkenanan dan kebaikan Dan kebaikan Tuhan Pagi hari ini Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Tuhan Biarkan setiap hati Yang mungkin sudah menjauh Mungkin setiap hati ya Tuhan Yang mereka sebagai orang-orang Kristen Tapi sering mengabaikan Dan kurang menghargai Bahwa mereka punya hak kesulungan Sebagai anak-anak kerajaan sorga Hamba berdoa dan terobosan Di dalam hal rohani Dalam status mereka Tuhan Bahwa engkau sudah mengaruniakan roh kudus Yang demikian ajaib Yaitu rohmu sendiri Harta terpendam Mutiara yang luar biasa itu Kita sudah punya semua Tuhan biarkan Tuhan Pada pagi hari ini Anak-anakmu mendapatkan Satu kasih karunia Terobosan pertama-tama Di dalam hal kerohanian mereka Mereka meningkat Mereka bukan menjadi Orang-orang Kristen biasa Tapi orang-orang Kristen Seperti Raja Wali Iman mereka naik Aku berdoa Iman mereka naik Mereka yang letih lesu Mereka yang berbeban berat saat ini Mereka yang ada di dalam Pergumulan yang sedemikian berat Tuhan Ataupun mereka yang menderita Sakit penyakit Hamba berdoa Engkau ala masa depan Engkau menyediakan Rancangan yang terbaik Di dalam nama Yesus Aku berdoa Bagi setiap orang Yang berbeban Pada sakit penyakit Mereka yang didera Oleh kelemahan Dalam fisik Dalam tubuh Pagi hari ini Aku berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan yang memberikan kelepasan Tuhan yang memberikan kesembuhan Dalam nama Yesus Terima itu dengan imanmu Engkau punya hak kesulungan Sebagai anak-anak Tuhan Terima itu dengan imanmu Dan terjadilah sesuai dengan imanmu Kesembuhan itu milikmu Kelepasan itu milikmu Terima di dalam nama Yesus Allah yang akan bergerak Roh kudusnya akan bergerak Di dalam nama Yesus Yang lumpuh akan berjalan Yang sakit akan disembuhkan Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Juga ada orang-orang yang Mereka bergumul di dalam hal Masa depan Financial Kehilangan pekerjaan Dan lain sebagainya Tuhan yang kau tahu Bahwa engkau Mengasihi mereka Dengan sangat Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami melakukan Tuhan Yesus Terima kasih